Intro Ada sekitar jutaan ton tiap harinya sampah yang dihasilkan penduduk dunia, termasuk Indonesia. Namun, kini masyarakat sudah mulai peduli dengan pengelolaan sampah, mulai dari menggunakan yang masih bisa dipakai dan mendaur ulang yang tidak berguna. Salah satunya adalah seorang arsitek asal Cina ini yang memanfaatkan botol-botol bekas menjadi bagian dari konstruksi bangunan. Hasilnya sangat keren dengan nilai artistik yang luar biasa. Li Rongchun membutuhkan setidaknya 8.500 buah botol untuk membuat sebuah rumah berlantai dua. Meskipun kesannya hanya memakai benda-benda tak terpakai, Namun, Li juga tetap mengeluarkan biaya sekitar 70.000 yuan atau sekitar 146 juta rupiah, biaya yang sepadan dengan semua keunikan yang ia hasilkan. Terima kasih telah menonton!